Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Bang Hen Oke teman-teman, kali ini Bang Hen bakal mereview gaji dari channelnya Cake Eats Berapakah gaji per bulan dan petahunya? Marilah kita lihat bersama tafsiran gajinya Oke ini dia channel dari Cake Eats Channel ini sudah mengungkap video sebanyak 330 video Dan pelanggan atau subscriber mencapai 204.000 subscriber Terus untuk tayangan atau penayangan video mencapai 49.78.386 Untuk negara TW dan jenis saluran rakyat Pengguna ini dibuat pada 4 Agustus 2016 Terus kita lihat nilai dari social blade-nya Untuk nilai social blade-nya yaitu B Dan peringkat social blade-nya mencapai 166.159 Dan untuk peringkat pelanggan atau subscriber mencapai 2.110 Terus untuk peringkat penayangan video mencapai 183.187 Dan untuk peringkat negara ke 528 Dan untuk peringkat dibualan ke 1.463 Lanjut kita lihat perubahan subscriber dan pengiraan pendapatan per hari dan per minggunya Oke ini dia perubahan harian mingguan subscribernya Untuk harian subscriber bertambah 134 subscriber dan mingguan bertambah 938 subscriber Lanjut kita lihat untuk pendapatan per hari dan per minggunya Untuk pendapatan per hariannya yang terendah yaitu 16 dolar dan yang terbesarnya 259 dolar Sedangkan 1 minggunya yang terendah yaitu 113 dolar dan yang terbesarnya 1.400 dolar Lanjut kita lihat taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya Oke ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu 486 dolar dan yang terbesarnya 7.800 dolar Sedangkan 1 tahunnya yang terendah yaitu 5.800 dolar dan yang terbesarnya 9.300 dolar Oke coba kita hitung jika dirupiahkan Kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu 486 dolar jika dirupiahkan menjadi 7.218.558 Sedangkan 1 tahunnya yang terendah yaitu 5.800 dolar jika dirupiahkan menjadi 86.147.400 dolar Inilah data taksiran penghasilan dari social blade Data sebenarnya hanya channel dari kekis tersebut lah yang tahu Oke mungkin inilah yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para itubers pemula See you bye bye